Pemirsa sayekor ular kobra masuk ke dalam rumah warga di Kecamatan Sebatik Timur, Nunukan, Kalimantan Utara hingga membuat panik pemilik rumah. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, ular sancah kembang sepanjang 4 meter ditangkap warga saat bersembunyi di saluran air perumahan. Warga jalan stasiun jerakah Semarang, Jawa Tengah digegerkan dengan temuan ular yang masuk ke kawasan permukiman mereka. Ular sancah kembang dengan panjang sekitar 4 meter ini bersembunyi di saluran air perumahan. Menurut keterangan nida pemilik rumah, keberadaan ular diketahui saat ia hendak membuang sampah dan melihat ular sembunyi di got rumahnya. Kemudian oleh warga, hewan melata yang diperkirakan seberat 20 kilogram ditangkap dengan tangan kosong. Sancah kembang ini diduga terusik dari habitat aslinya di wilayah sungai dan semak hingga masuk ke kawasan permukiman. Saya kira dari sungai, Pak. Ini belakang rumah ini kan sungai. Gapak, Pak itu Pak, seru-geru itu kan. Oh, itu kan Gapak, ada proyek. Gapak, diprisikan itu. Mungkin kan dia merasa terganggu masuk ke pemukiman warga. Sementara di Nunukan, Kalimantan Utara, petugas Damkar Sebatik berupaya mengevakuasi seekor ular kobra yang masuk ke rumah warga di jalan di Ponegoro, desa sungai Tanjung Aru. Keberadaan ular dilaporkan oleh pemilik rumah, lantaran khawatir ular dengan bisa mematikan itu mematuk penghuni rumah. Ular sempat lari dan masuk ke gudang yang penuh barang, sehingga petugas sempat kesulitan mencarinya. Namun setelah 15 menit, ular berhasil dikeluarkan dan ditangkap. Ular yang ditemukan ini diketahui berjenis kobra jawa dengan panjang kurang lebih 1,5 meter. Selanjutnya, ular akan dilepasliarkan di kawasan hutan lindung yang jauh dari permukiman warga. Tim Liputan Ayus melaporkan.